Hai suara Pak mongkali opan di patah kayak cengotok berhubung orang yang datang Hai apa ini rambutnya panjang-panjang kompetang soji seperti sorban itu sampai di pas golongan lokasi yang bayang-bayang itu terjun ke golongan tiba-tiba berganti sampai di jembatan di bawah saya dilihatin sama Nyiratu itu sebuah istana kerajaan istana yang sangat besar muncul muncul sunar sumampura pambang usrahino pambang usrahino senyini muncok 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 sunar sumampura je ketuj ul, joe ke jekhi juin je ketuj ul, joe ke jekhi juin Terima kasih telah menonton 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 sampai ada orang yang balongan ya ada orang yang banyu ya Pak ya purun mbak purun dipindah mawan ya sampai ada balongan ini supaya sampai ada balongan ada kelep terus makhluk harus kita pergi sepatutnya ganggu anak putu panjernya kan leluhurnya berpes ini bawa pilih saking karang jagat kekeliruan kesalahan juga tujuannya ini berkata silaturahmi dan pengetahuan masyarakat Dukuringin bahwa Dukuringin ini kita angker kerajaan berarti yang yang randu sangamaring petani desa ke Dukuringin ini berarti ini Dukuringin ini apa ini ini Mbak ini ini apa ini Mbak sama ini udah bisa ngomong bisa ngomong tempat istirahat tempat istirahat tempat istirahat berarti mainnya kalau di Wiratang Sari kalau Bajak Apolo yang enggak gue berarti ini Terminalnya terus sampe an selama wit pelom kita ditegor sampe anggun ini dikono orang katisen sampe banyu orang luur ini dituitan kono wit peringinnya sih namanya si negor wit pelomnya kan mati kabeh singanu sampe an rusak berarti sampe anggun adri maya sampe anggun adri maya sampe anggun adri maya sampe tak pindah tak boleh ke pasi ke penak ya ini gede dan kau pada fungsi pada korusi di sekelik gede ya apa apa betul usahnya tapi tempatnya perak anak AC anak duitnya aken kono ya pejabat pejabatnya duitnya akeh ya sampean kasi bau ngorek so brebes gede banoman teratih maganem perikup puron sampean sempurna pindah gunet pindah gunung sama di gunung samet oもe nggi bernyanyi balik sampean bernyanyi berarti mungkin kalitang gunung sama di gunung pumbang oもe nggi ini aku nyong supaya masyarakat bisa dijaga ini sih harta karun yang mas-mas itu tumpukan gak ada di sini temen itu? bayang putih oh bayang putih berarti ini aku ngareng mendapat harta karun ini aku nanti urusan yang negatif apa? ribon? perawatan orang wadwal oh nyong wadwal jadi di sebelah balongan sana itu memang ada siruman buaya putih yang menunggu mas-mas dan harta karun di situ jadi menginginkan wadwal atau tumbal seperti itu yang ada di sana kalau bukan anak keturunan lah artinya seperti itu kalau anak keturunan putuh boyi canggawareng yang ada di orang-orang berbesi ini insya Allah tidak ada masalah tidak ada tumbalnya seperti itu jadi yang kalau orang-orang yang di sana melihat seperti itu kan dia mintanya tumbal ini Mba Hanoman Mba Hanoman ini rumahnya kadang di gunung kumbang dan juga sama di gunung selamet berarti sama di gunung selamet berarti di gunung selamet karena di kendali sadang ini? oh iya 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 berarti makanya di kendali sadang mereka iya 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 berarti sarannya Mba Hanoman berpun mba? kalau warga masyarakat aduk kuringi dan sekitarnya berpun mba? warga masyarakat berbes seperti ini tempat ini seperti ini perusahaan itu baru saja oh seperti ini mulanya ini untuk mengingatkan kemudian kan tempat ini sering tidak tetap patiang, rituan, nyungun pesugian, nyungun emas tapi ini berlaku jadi mulanya masyarakat tidak mengingat masa lalu seperti ini Mba Hanoman artinya memakai itu di 똑같i kemudian ini harusnya ini bukan ini bukan ini bukan kerja ini Mba Hanoman ini bukan kerja ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan itu sekarang kita ketua-ketua orangnya mbak kalau ada orangnya berbohsnya masih itu? berarti orang yang berbohsnya akan berbohsnya 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 lagi di luar berbohsnya, lagi di luar berbohsnya mbak? ada yang berbohsnya, mbak? berarti anak putus berbesar ada haknya ini jadi mati nunggu mungkin dijaga barangnya seperti ini namporannya seperti paku ini berbesar berbesar ini aman terhindar dari marah bahaya mungkin masyarakat berbesar dan sekitarnya ini kemarin Pak Lujudinawi selamat datang sampai erat ini panjenang kan kenal dari kulom kulom putusnya yang tekan dari sada panjenang kan kenal mbak maturuh mbak pun paling tujuannya bisa selatur sampai terjaga karena ini penjaga warisan budaya leluhur adat budaya leluhur dan diang jawi karena ini asli diang jawi jadi saya akan membuat adat budaya diang jawi misal saya akan jadi dunia lahir masyarakat ini untuk waras itu ini warga berbesar khususnya selamat waras buatan penyakit buatan kekurangan sandang lampangan masyarakat Indonesia secantin ini dibuang saking marah bahaya dibuang saking sempat iri dengki dibuang saking angkara murka dibuang saking adu domba kita buat selamat aman makmur masyarakat maksud mbak maksud diambak ini kemasukan mbak anoman jadi yang ada di gunung selamat penunggu bang Assalamualaikum Assalamualaikum Sampaiin sama? Nah Baya putih disini Sampaiin sama ya Neneng si Neneng si Siapa? Neneng si Neneng si Neneng si Kemen apa? Kemen apa? Kemen apa? Kemen ratu Kemen ratu Ratu siapa? Sampai siapa? Daku 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 Ini kemasukannya Neneng si Jadi disuruh oleh ratunya Jadi Tadi sudah saya keluarkan Yang Mbah Anoman itu sudah keluar sendiri pulang beliau jadi ini mah kemasukan yang apa namanya nyanyi sih jadi disuruh sampein di perintah ratus apa jadi rantang sari nah terus anumriki penggapen awal informasi apa sampean ya pengerti-pengerti sejarah sampean ya sampai berarti bahaya putih ini kanaknya ini balon Yang Dayang Dayang Oh duduk bayaputi aja nge danya ngeja 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 ngayang ini tingginya ini seakan aku menisilah tromi sakruk karang jakad kabe sarombongan pan silatur mini sampe yang pengen nguak sejarah ni dukuring in jadi sejarah dukuring in ikon orang-orang teman-teman kebalongannya kan zamannya Belanda ya kan sering makan korban yang sebelah lor kemudian kan ada wad pelamnya sebetulnya teman-teman wad pelamnya orang tua tapi kembangnya ada yang doser wad pelam kalau gue aja pernah mati kembang jadi nyompein ngerti gue kayak harta karun-harta karun sini sebelah lor gue ada kena sapa sih nek teraturnya teraturnya sampean oh iya berarti kita orang lebih cukup ya gue berarti ada harta karun gue jangan lupa teman-teman dari sini ada orang kita ada yang leluhur orang berpaskah ya iya iya dari sini ada yang cukup berarti ada yang minat ya gue iya iya bisa ngelakon ini bisa ngelakon ini tadi caranya pilih mencari ngelakon ini puasa terakat ya gue belum belum dina belum belum dina aku tambah nih ini yang sesuai teman ya ya mapPerj Enggara iya 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 成 giờ semangat umpuk teman kehadiranan sampai ini malam di selama keduanは ibu Ratu malam di selama kru sekarang jalan其實 seandainya anak putuh prebors kita bisa dilindungi, kita bisa dilindungi kita bisa dilindungi lewat usaha supaya jadi bersulit khususnya masyarakat berbes supaya selamat waras dunia herat murah rezeki murah sandang pangan dilindungi warga negara Indonesia dihindarnya halal negatif, dihindarnya perpecahan dihindarnya adu domba, hasut menghasut kita bisa disusara tolong dihindarnya supaya masalah itu sebuah perlukan negara kesatu republik Indonesia supaya aman, tentram sambung saling membacik ibu mbak 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 ibu men�ichts ada di sini ouses yang işi mengejagikan ibu mbak ibu mbak ibu mbak ibu mbak perantuan dijaga ya umumnya kan warga negara Indonesia supaya aman gitu mau tempatan perpecahan, mau tempatan hasut-menghasut, iri, dengki, ini perpecahan supaya datu setunggal ya Badi Wangsul apa Badi Medal Mbak? Badi Wangsul lakon, Salaman Mbak Nekomongko Salaman, 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 Salaman Pak Didi dari rencang kita, Salam, Salam Pak, balik Yang ini sih, Pak Didi Assalamualaikum siapa? Assalamualaikum siapa? Sapa, samang siapa? H ... Gini sambil tekan apenas hati-atan menguisi,istine orang bapak ini Ronyoi Sipasih siapa? Dari sini atau habis yang kini? Yang hai j Saudita curveswhat Saya ingat tok sejaran ini, ini pake balongan dengan Blanda orang pengganggu sampe orang pentakontok sampe orang sejengkel ngerti? itu pangke primen jalu ke pangke primen sampean pangke primen sampean pangke primen pangke lawan iya wani yuh allah mam yuh 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 Allahumma Yahayu, Alimaliu, Allahumma Yahayu, Ya Alimaliu Langsung ya, siang Algambernya, Ayo Ayo, kita menangkapnya Apa— B." B." B. B." B. B." B. B. ini sangat marah sekali penjaga yang ada di sana dengan kehadiran kami tidak tidak suka dikira kami ini mengganggu pada tujuan kami juga baik penguangan misteri atau sejarah yang ada disaringin seperti itu dan saya berani semoga tujuan semoga tujuan semoga tujuan semoga tujuan semoga tujuan super bersifat Allah Allah Tahan Hu Allah Tahan Hu Allah Tahan Hu Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La'ilah Ha'inallah Wa'Allah Wa'Allah Wa'akbar Baik Pemirsa, Alhamdulillah malam hari ini kami sudah melakukan penelusan misteri di Balongan Dukuringin Karena Balongan Dukuringin terkena sangat angker Banyak peristiwa-peristiwa yang sangat aneh yang sangat pelik tentunya yang tidak semua orang bisa mengalami Karena ini kerajaan jin bahkan dari Randusang kalau datang seperti pasukan seperti itu beribu-ribu Ternyata datangnya ke sebelah selatan seberat timur desa Dukuringin ada sebuah gumuk atau bukit kecil pada disitu Pak Guru Jadi ada dua bukit kecil disitu Disitu transitnya Pak untuk menuju ke sini Jadi setelah ke situ menuju ke sini disini ternyata kerajaannya seperti itu Jadi yang di sebelah sini ini harta karun semuanya mas-mas itu punya leluhnya orang berbes Jadi bagi siapa saja mengambil silakan tapi untuk kebaikan Tapi dengan tata cara yang apa namanya sulit lah Artinya perlu media kirakat ritual wirid seperti itu mohon pada Allah untuk mengeluarkannya seperti itu Tapi yang di sebelah selat sebelah utara itu semua punya siluman disitu Jadi tidak boleh diusik Kalau diusik sana minta tumbal Jadi kita tidak boleh meminta seperti itu kepada jin setan Mintalah kepada Allah dengan cara usahalah Bekerja seperti itu Jadi kami dari kerajaan hanya melakukan pulau di sini Karena ini balongan dibuat zaman Belanda Karena kami peduli dengan leluhur kami Disitu ada Mbak Anoman Dulu pohon manganya ratusan tahun yang dipotong sama orang Didoser Yang mendoser pun sampai sakit meninggal semuanya Termasuk pohon beringinnya disitu Karena balongan ini juga akhirnya disaluruhkan ke pabrik gula banjarata Makanya banjarata juga terkena sangat angker Karena disitu ada siluman ular naganya yang sebesar kereta api Sampai sekarang masih ada Tapi karena disitu sekarang dijadikan rest area Jadi seakan-akan tidak angker Sebetulnya angker juga disana Jadi ini kami sudah melakukan penulis misteri dengan kru semuanya Jadi semoga untuk menjadi gambaran atau pengingat bagi kami bahwa leluhur kami itu bukan orang sembarangan Mereka berjuang mendirikan sebuah desa Sebuah perkampungan Sebuah kota Tidak dengan ujung-ujung Perlu perjuangan Babat alas Setelah seperti itu Jadi taruhnya dengan berbagai macam Bangsa lelebut Dengan jin seperti siluman Jadi makanya Untuk kepala muda Ingatlah kepada leluhur anda Jadi hidup yang guyu berukun Yang berbarengan Kita satu atap Bumi laki-nya satu Satu ibu bertiwi NKRI-nya satu Jadi kita tidak boleh Ruduk Tidak boleh ribut Tidak boleh saling menghasut Tidak boleh saling mengadu domba Seperti itu Kita rukun Dengan siapapun Ya kan Tidak kira agama Kristen, Hindu, Buddha Semuanya sama Satu naungan bumi langit di Indonesia Jadi harus akur Tidak boleh ribut Tidak boleh tukaran Tidak boleh berantem Jadi siapa saja yang tidak suka dengan bumi Indonesia ini Silahkan anda Boleh hengkang dari Indonesia Jadi inilah Kami orang berbes Kami punya sejarah Jadi kami akan melindungi para sejarah berbes Kami akan menghormati para leluhur berbes Tanpa leluhur berbes Kami tidak akan ada seperti sekarang ini Pak Jadi kita untuk Allah muda Harus menghormati para leluhur berbes Tidak boleh main-main seperti itu Kalau anda tidak menghormati silahkan Itu urusan anda Kami dengan kami Jadi Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang kurang yang baik Ada sesuatu yang kurang sempurna Karena kesempurna itu Minik Allah semuanya Kami dari Karang Jakad Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Oke Selamat malam 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 Selamat malam